Jangan-jangan nanti, ini mau terus dikirim Loh, bang, lampunya gak muruh Loh, bang, beli gak muruh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Nizam LB Terima kasih yang sudah klik video ini Oke guys, kali ini Kang Nizam mau berikan lagi tip Sebentar lagi kan lebaran guys Eh, posoai durung lebaran Nah, mungkin teman-teman punya keinginan Atau sudah punya uang ya untuk mau beli motor Nah, ini Kang Nizam mau berikan tipnya Hal-hal apa saja yang harus diperiksa ya Setelah motor ini, beli terus sampai di rumah Ya, harus diperiksa guys Aku khawatirnya, barangnya wistaka Maring ini wist, ditinggal karu pengiriman ini Sepioni, langsitu Sepioni, keliru, begoni, poligon Nah, itu guys Jadi Kang Nizam mau berikan tipnya Hal-hal yang harus diperiksa motornya ini Setelah datang dari pengiriman Oke guys, simple-simple aja Yang pertama ya guys Periksa kondisi fisiknya Nah, contohnya ini guys Sepioni, warna ini krem Krem, kutu komplit guys Ya, komplit Jadi sepioni, aku jok-jok keliru si jini abang Si jini putih Nah, itu ya jadi periksa fisiknya dulu Dari bannya Dari lampunya ini Nah, dari kondisi Apa namanya, ban-bannya ini Semuanya guys Terus yang berikutnya guys Yang kedua Periksa dari kondisi lecet ya guys Biasanya pengiriman kan Ini jalan nih, goni samian Enak, ya gak apa-apa guys Kalau jalannya yang berlubang-lubang Atau yang bergerunjal-gerunjal ya Biasanya kan ada gesekan Nah, silahkan dicek bagian mana Silahkan lihat yang paling ujung Sini Selebor ya guys Selebor terutama yang paling luar Terus ke atas Lihat lampunya Kanan-kiri ini ya Ada lecet apa enggak Terus yang paling rawan sini guys Biasanya Pinggirnya ini Nah, pinggir-pinggir ini Harus diperiksa semuanya ya guys Nah, wajib ini Karena nanti pengiriman Pasti pak Silahkan motornya diperiksa Nah, gitu ya Itu untuk memastikan Bahwa motor yang dikirim itu Kondisi oke Dan samian harus tahu juga Yang berikutnya ini guys Nah, setir-setir ini ya Nah, kayak ini Biasanya ini Ngangkutkan akeh guys Takutnya nanti Lecet Harus diperiksa semuanya guys Dari sisi-sisi Terus yang paling sering ini guys Kenal pot Ini kan letak paling pinggir di bawah Silahkan di cek semuanya Oke Ban-bani guys Bani podoluru Tetap luruh ya Nah, intinya keungkapan Sama kelecetan Ya Harus diperiksa semua Oke guys Lanjut ya Setelah motor ini Dipastikan fisiknya Oke Lanjut Kita periksa ke Fitur-fiturnya Ke elektriknya Ini Ini yang Yang sudah hidup ya guys Coba Nah Kita hidupkan Nah Setelah Samaian Periksa fisiknya Oke Kita coba Untuk cek Fitur-fiturnya Kita hidupkan On Ya Nah Engine dihidupkan guys Harus wajib diperiksa Nah Dicoba Ya Untuk Lampu-lampunya Cek Dihidupkan Rating-ratingnya Harus berkedip ya guys Nah Berkedip Yang kanan Yang kiri Nah Harus diperiksa semua Intinya Lampu jauh dekat Jangan-jangan nanti Setelah dikirim Lampu ini Gak muruh guys Ya Periksa semua Bell-bell Nah Angku di bell Muni Suara nih Goni bis guys Nah Jadi ini Harus diperiksa Semua Fitur-fitur Yang ada Ya Kalau Lebih Maremane Ya Silahkan Ditumpai guys Tumpai ya Wengwis motor Disampaian ya guys Dicoba Jalan 100 meter Muter-muter lah Nah Biar nanti Tahu Kayak Pergerakan setir Dan sebagainya Ini Sudah oke Itu ya guys Setelah itu Dimatikan Nah Itu untuk Periksa dari Komponen-komponen Yang ada pada Motor Ya takutnya Nanti guys Yang berikutnya guys Itu tinggal Kelengkapan Yang ada Di motor Contohnya Apa Aku mau Jangan Kayak Jaket Nah Tapi ini Biasanya Beda-beda guys Biasanya Ada yang Dapet Jaket Ada yang Tidak Ada yang Dapet Ini Apa namanya Alas kaki Ini tergantung Dari Dealer Masing-masing Ya guys Kalau Buku Sama Buku Pedoman Ini Wajib Ada guys Tapi biasanya Ya ada Yang terlambat Guys Nanti ya Koordinasi Sama Si penjual Ini sama Buku Pedoman Ya Terus Kalau yang Sudah ada STN Ya silahkan Dicocokkan Antara Nomornya STN Sama Ini guys Perlu Juga Ini Nomor Rangka Harus Sama Dengan STN Ya guys Kalau yang Sudah Jadi Kalau Belum Jadi Ya silahkan Dicocokkan Sama Apa namanya Itu ya Surat Itulah Surat Apa Jeningi Faktur Atau Apa Intinya Motor Ini Harus Bener Sengsamean Beli Tadi Yang Sampian Pilih Tadi Terus Yang Sesuai Dikirim Itu Yang Sama Bayar Jadi Nomor Rangka Minimal Nomor Rangka Harus Sesuai Guys Nah Biar Tidak Ada Dusta Di Diantara Kita Jadi Hal Hal Simple Itu Haja Yang Harus Diperhatikan Sebelum Sampaian Tanda Tangan Tanda Tangan Kalau Sama Sudah Tanda Tangan Kalau Sama Sudah Rasa Cukup Dan Dari Beberapa Ini Tadi Yang Sampaian Cek Silahkan Tanda Tangan Bahwa Motor Itu Sudah Oke Sudah Diterima Oke Gitu Aja Guys Informasi Tip Dari Kang Nizam Mengenai Penerimaan Motor Waktu Pengiriman Selamat Motornya Yang Baru Yang Sudah Dipeli Oke Gitu Aja Guys Terima Kasih Oke Gitu Aja Guys Informasi Dari Kang Nizam Semoga Bermanfaat Bila Suka Dengan Video Kang Nizam Silahkan Like Share Dan Di Subrek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nizam 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 Nizam